Seneng banget ya rasanya kalau kita punya koi yang sehat, bulky, dan warnanya juga cerah. Kayak yang ada di video-video FYP yang sering kita lihat tuh. Sobat koi pernah berpikir gak sih, kenapa ya kok ikan koi milik sesepuh perkoyan ini bisa cantik banget, sehat, dan warnanya juga cerah-cerah. Sebenarnya, bagaimana sih cara mereka merawat koi sampai bisa seperti itu? Ya, yang pasti sebelum membeli ikan koi, sobat koi harus bisa memilih grade ikan dulu ya. Karena ikan yang bagus pasti bisa tumbuh dengan baik pula. Tapi jangan salah, selain memilih koi dengan kualitas super, sobat koi juga harus memperhatikan nutrisi yang terkandung pada pakan ikan koi lho. Jangan sampai udah beli koi super tapi ngasih pakannya masih asal-asalan. Waduh, waduh, yang ada nanti ikan koi-nya tidak bisa tumbuh dengan maksimal dong. Terus, seperti apa sih pakan yang ideal untuk ikan koi? Yuk kita simak video ini. Hai, sahabat koi nusantara kembali lagi di channel Agro Koi Farm. Sebelumnya, sis Agro sampaikan terima kasih dulu kepada sobat koi yang setia nontonin channel ini. Dan buat sobat koi yang baru join atau baru menemukan channel ini, kamu beruntung banget deh. Karena kamu bisa menemukan berbagai informasi seputar ikan koi di channel ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu dan bunyikan tombol lonceng supaya sobat koi bisa ketemu sama channel ini lagi. Ternyata, gak cuma manusia lho yang harus makan makanan yang bergisi dan bernutrisi. Nutrisi di pakan ikan koi jika harus diperhatikan. Katanya, pengen koi yang bulgi dan warnanya strong. Sini-sini, sis Agro spil apa aja sih yang harus ada di pakan ikan koi kamu? Ada 6 nutrisi yang harus sobat koi penuhi pada pakan ikan koi yang akan diberikan. 1. Karbohidrat Karbohidrat dapat diperoleh dari sumber pakan abadi seperti jagung, padi, maupun gandum. Jika koi kekurangan karbohidrat, akibatnya dalam proses metabolismenya, koi akan memecah protein yang menghasilkan lebih banyak kadar amonia. Dan ini mengakibatkan kualitas air nantinya akan kurang baik. Kebutuhan karbohidrat pada koi sebaiknya tidak lebih dari 30-40%. Sobat koi harus menghindari pakan pelet yang terlalu banyak mengandung karbohidrat ya. Karena tubuh ikan koi akan sangat lambat dalam penyorapannya. Dan tidak efektif dalam menunjang pertumbuhannya karena hanya akan membuat perut koi terlihat buncit. 2. Protein Fungsi protein untuk koi sendiri adalah sebagai pembangun fungsi fisiologi serta pertumbuhan sel-sel pada tubuh ikan koi. Jika kebutuhan protein pada ikan koi tidak terpenuhi, maka pertumbuhan koi akan menjadi lambat. Dan hal itu dapat mempengaruhi bentuk tubuh koi yang akan terlihat kurus. Protein sendiri dapat diperoleh dari tumbuhan, bakteri, maupun binatang. Sumber utama protein yang baik bagi ikan koi adalah tepung ikan atau tepung kedelai. Ikan koi yang masih berukuran kecil membutuhkan kandungan protein sebesar 42%. Dan untuk ikan koi yang sudah beranjak dewasa, kebutuhan protein yang diputuhkan adalah sebesar 30-38%. 3. Vitamin Sebagai makhluk hidup, ikan koi juga membutuhkan beberapa vitamin yang diperlukan untuk tubuhnya. Fungsi dari vitamin adalah sebagai pembangun sistem kegembalan tubuh. Vitamin yang diperlukan untuk kebutuhan ikan koi antara lain vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan juga vitamin K. 4. Lemak Selain sebagai sumber nutrisi utama untuk ikan koi, lemak ini juga dapat membantu menjaga gaya apung ikan koi agar tetap stabil. Sumber lemak sebagai pakan ikan koi bisa diperoleh dari gandum, minyak jagung, atau tepung ikan. Kebutuhan lemak untuk pertumbuhan ikan koi adalah 3-10%. Dan apabila kandungan lemak pada pakan ikan koi terlalu banyak, akan menyebabkan kenaikan berat badan yang akan mengganggu fungsi hati, atau biasa kita sebut dengan potbelly. Sobat koi pernah tahu potbelly? Atau pernah berpengalaman dengan penyakit potbelly? Boleh dong sharing di kolom komentar? Buat sobat koi yang belum tahu tentang potbelly, kamu bisa tonton video pembahasan tentang potbelly yang ini ya. Ada cara untuk penanganan dan pencegahannya juga. 5. Abu Fungsi dari abu adalah sebagai metabolisme serta membantu proses osmoregulasi atau upaya yang dilakukan di ikan koi untuk mengontrol keseimbangan air serta ion-ion antara tubuh ikan koi dengan lingkungannya secara normal. Sebagian besar pakan memiliki 96% bahan organik dan air, sedangkan sisanya adalah bahan organik berupa mineral yang biasa disebut abu. Kadar abu sendiri mewakili kadar mineral pada pakan ikan koi. Umumnya, kadar abu yang dibutuhkan tidak lebih dari 3-7%. Kebutuhan abu adalah untuk menghindari penurunan nafsu makan serta lambatnya pertumbuhan pada ikan koi. 6. Serat Fungsi dari serat pada pakan adalah untuk proses pencernaan ikan koi dan memperlancar penyerapan nutrisi. Tapi hati-hati ya, kalau terlalu banyak mengonsumsi serat, ikan koi akan membuang kotoran berlebih dan ini menyebabkan air kolam cepat kotor. Sobat koi bisa mendapatkan sumber serat dan sayuran seperti kangkung, jagung, daun selada, bayam, dan ot. Komposisi serat yang baik untuk pakan ikan koi adalah 5%. Selain kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi dengan memberi pakan yang berkualitas, Sobat koi juga bisa menambahkan multivitamin kepada ikan koi kesayanganmu. Contohnya seperti booster vitaliquid ini. Booster vitaliquid bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pakan, meningkatkan mutu pakan, dan merangsang pertumbuhan optimal sehingga pakan lebih irit dan bisa menghemat biaya pakan. Sobat koi bisa mencampurkan pakan dengan booster vitaliquid ini dengan takaran 1-2 sendok makan per 1 kg pakan, dan dapat diberikan setiap pagi dan sore. Mau cobain? Di Agro Koi Farm kamu bisa mendapatkan booster vitaliquid ini yang bisa menunjang pertumbuhan ikan koi kesayanganmu lho. Link pembelian ada di deskripsi box ya. Dapatkan sekarang dan wujudkan ikan koi yang bulky dan sehat. Gimana Sobat Koi? Sudah tahu kan 6 nutrisi yang harus ada pada pakan ikan koi? Kalau masih bingung dan ingin tahu tentang perawatan ikan koi lainnya, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like jika kamu suka video ini dan share ke Sobat Koi lain jika bermanfaat. Sampai jumpa di konten seru selanjutnya. Agro Koi, Sahabat Koi Nusantara